Halo semuanya, aku Lian, balik lagi di channel aku Dan di video kali ini bakalan masih nyambung sama video aku yang sebelumnya ya Jadi buat temen-temen yang belum nonton video aku sebelumnya Cek linknya di description box di bawah Dan kemarin aku sempet bikin donat Indomie ya temen-temen Kayaknya bentar lagi gak lama bakalan happening donat Mie Mie yang lain gitu Termasuk salah satunya pasti Mie Samyang, betul gak sih? Nah, sekarang aku mau kasih liat ke kalian Gimana cara masaknya dan kayak apa rasanya Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Let's go! Oke temen-temen, disini bahannya sederhana banget Dan masih mirip sama donat Indomie yang kemarin ya Yang membedakan pastinya adalah mie yang dipakai Mie-nya disini aku pakai Samyang Tapi Samyang yang biasa, yang hitam Bahan-bahan yang digunakan juga masih sama Satu butir telur yang sudah ditambahin garam dan lada Kemudian dikocok Ada tepung terigu secukupnya Ada tepung roti secukupnya Dan juga ada geju mozzarella Nah, geju mozzarella-nya disini aku tambahin agak banyak Karena seperti kita tahu bahwa mie Samyang itu teksturnya lebih besar-besar dan posisnya juga lebih banyak Jadi supaya bisa melihat dengan lebih kuat, mozarellanya aku tambahin lebih banyak Oke? Oh iya, kemarin sempat banyak yang tanya soal geju mozarellanya Karena aku geju mozarellanya kok bisa murah beli di mana gitu kan? Itu aku beli geju mozarellanya itu di toko bahan kue ya temen-temen Harganya itu Rp. 105.000 per gram Dan aku pakai Rp. 40.000 di video yang kemarin Itu kurang lebih harganya cuma Rp. 4.000 aja Murah kok Kalau mereknya itu kalau nggak salah namanya Eurial Oke temen-temen, disini Samyangnya sudah selesai aku masak Ini bumbu Samyangnya aku pakai semua temen-temen Tapi kalau kalian nggak suka pedas Kalian bisa pakai bumbu Samyangnya itu sesuai dengan yang kalian inginkan Oke? Jadi disini aku sudah siapin mozarellanya Dan kita panaskin dulu teflonnya Kemudian kita masukin mozarellanya, oke? Cuman ini teksturnya sudah cuy seperti ini ya Jadi ini sudah tekstur yang ideal buat kita masukin mie-nya, oke? Disini Samyangnya aku nggak masukin semua dulu ya Tapi aku masukin setengah dulu Kita aduk-aduk sampai Samyang dan mozarellanya itu Bisa menyatu dan menggumpal Dan mozarellanya itu bisa masuk sampai ke tengah-tengah Selah-selah mie Samyangnya, temen-temen Oke, sekarang kita pindahkan ke mangkuk Tapi sebelum dipindahkan, kalian kasih sedikit minyak ya Di mangkuknya ini Seperti ini Sudah sedikit aja Terus kalian ratakan dengan sendok seperti ini Supaya mie-nya tidak lengket, temen-temen Oke, temen-temen, jadi Samyangnya yang posisinya masih panas tadi itu Kita bakal pindahkan ke mangkuk kecil yang ini Yang sudah aku kasih cookie cutter di tengahnya, oke? Kita bakal masukkan ini di sela-selanya Di pinggirnya Ini aja sebenarnya udah enak banget Samyang sama mozarella udah top banget lah Samyangnya ini harus masih panas ya, temen-temen Jadi kalian bisa bentuk seperti ini Oke, temen-temen, jadi sekarang udah jadi seperti ini Samyangnya ini masih panas Jadi aku mau diemin dulu sebentar Supaya dia agak set dan ke jumlah zarellanya agak mengeras Nanti kita bakal keluarin dari sininya, oke? Kita tunggu sekitar 5 menitan Oke, temen-temen, jadi setelah kita tunggu selama 5 menit tadi Ternyata mie-nya itu kurang set, temen-temen Jadi aku masukin ke freezer 5 menitan Dan sekarang hasilnya jadi seperti ini Jadi dia agak mengeras Dan ini udah bisa buat kita balurin dengan tepung ya Nanti jadinya seperti ini, temen-temen Kembalik ya Oke Jadinya seperti ini, temen-temen Jadi sekarang kita masukin ke tepung terigu dulu Kita balurin semuanya dengan tepung terigu Kemudian kita balik seperti ini Pastikan semua bagian sudah terbalurin dengan tepung terigu Sekarang kita masukkan ke telur ya Sekarang kita langsung masukin ke tepung roti, yuk Ini donat indomie-nya Eh, sorry Donat samyang-nya sudah selesai ya, temen-temen Ini seperti di indomie yang kemarin Aku potong kemasan samyang-nya itu setengah Biar fotonya itu bagus Kayak yang di Instagram-Instagram gitu kan Sekarang kita langsung aja bedah Let's go Ini donat-nya ukurannya lebih besar Dipada donat indomie yang aku buat kemarin ya, temen-temen Karena ukuran kemasan samyang-nya itu lebih besar Jadi aku bikin donat-nya ini ukurannya lebih besar Supaya proporsinya itu lebih bagus Ketika difoto bersama dengan bungkus samyang-nya, oke Sekarang kita langsung bedah aja Ready? Bulan Suruh Wow, ini masih panas banget nih Wow Oh my God Oh my God Kejumul Zarela-nya cuy Oh my God Kejumul Zarela-nya cuy Kita langsung makan ya Bila enak banget Kalau dibandingin sama donat indomie yang kemarin Itu beda temen-temen Rasa indomie-nya itu Jadi kayak tinggal 40% Atau 30% gitu temen-temen Sedangkan yang dominan tuh adalah rasa Kejumul Zarela-nya Tapi yang ini Itu rasa samyang-nya itu masih kerasa banget temen-temen Jadi kejumul Zarela-nya itu gak terlalu dominan Kalah strong sama rasa dari mie samyang-nya gitu kan Ini rasa pedasnya masih kerasa banget loh Tekstur di luarnya crispy banget temen-temen Bener-bener crunchy Kejumul Zarela-nya nih Weh Ini pas banget Buat kalian yang suka samyang Suka makanan pedas-pedas Dan enak banget kalau dibikin donat kayak gini temen-temen Kalau aku sih personally Dibandingin dengan makan samyang biasa Makan kayak gini jadi varian baru ya Dan ini jadi lebih menarik sih Biar gak bosen Rasanya juga beda Kita makan lagi Kalau kalian mau pakai cara seperti yang aku bikin donat indomie kemarin Itu sebenarnya juga bisa Tapi karena aku ingin donat samyang ini ukurannya lebih besar Supaya ketika difoto itu proporsinya jadi lebih bagus Jadi aku ingin donatnya ini lebih besar Dan aku masukin ke pangkok tadi Tapi kalau kalian mau pakai cara yang didonat indomie itu juga bisa loh Dan kalian juga kalau misalkan mau tambahin dengan topping-topping lain Seperti kornet, daun bawang, brokoli, dan segala macem Itu bisa banget Oh iya mungkin gitu aja untuk video kali ini temen-temen Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin nopriki Tinggalkan komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys Dan juga nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian jadi yang pertama dapat notifikasi ketika aku upload video baru Oke? Follow juga Instagram aku Supaya kalian dapat update-update seru lainnya dari aku That's it guys Thank you so much for today I'll see you guys in the next video Bye-bye Untuk bikin donat samyang ini Kurang lebih bajunya sekitar 25 ribuan ya Satu donat seperti ini Tapi mie samyangnya itu ada sisanya kok Jadi gak kepake semua Ini satu samyang itu bisa kurang lebih jadi dua donat temen-temen Makan lagi Sub indo by broth3rmax